Hmm, musik, satu-satunya bahasa yang dimengerti semua orang, tak peduli apa budayanya, musik sangat menyentuh kita, genre apapun, kita jelas tak perlu riset untuk mendukungnya, kita semua pernah mengalaminya bukan? Bayangkan, kamu gak bisa menghindari mengetuk kaki, menjentikan jari, angguk-angguk kepala, atau goyang sambil jalan, bisa dibayangkan dunia tanpa musik. Meskipun, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana musik mempengaruhi otak? Penasaran? Kami punya jawabannya. Saat kita mendengar musik favorit kita, ini memicu pusat kesenangan di otak yang melepaskan dopamine, neurotransmitter, yang secara instan membuat kita merasa bahagia. Ketika kita pertama kali mendengarkan musik, kortex pendengaran yang merupakan bagian dari lobus temporal yang memproses audio dan fungsi-fungsi lain seperti memahami ucapan, bekerja bersama dengan otak kecil untuk membagi bagian-bagian dasar musik. Nada dan volume otak kecil juga berfungsi sebagai agen yang menghubungkan amigdala, yang merupakan seperangkat neuron yang terletak jauh di lobus medial otak dan bertanggung jawab untuk memproses emosi, yang mengarah ke dopamine. Ingat, ketika kamu merasakan kesenangan atau kedinginan saat mendengarkan lagu, inilah tepatnya bagaimana musik bekerja bersama otak kita untuk membuat kita merasa baik, kompleks, dan indah pada saat yang sama, kan? Berbagai gender musik memicu emosi yang berbeda di otak kita. Pop, satu. Hip-hop, country, dan reggae. Gender ini tentu berbeda satu sama lain tetapi memiliki efek yang sama pada otak kita. Bawaan musik yang cepat, berulang, dan asik membuat pendengar senang dan ingin menari atau bernyanyi bersama. Gender ini pelepas penat rutinitas harian yang sempurna. Dua, metal dan rock. Musik metal dan rock diketahui bisa membantu mengatasi stres dan perasaan tertekan. Ironi gender ini adalah bahwa geraman, jeritan, tabuhan drum sebenarnya membantu orang merasa lebih tenang dan mengurangi tekanan mereka. Tiga, klasik dan jazz. Klasik dan jazz adalah genre yang lebih kompleks, yang memiliki nob musik baru di hampir setiap bagian, bukan pengulangan. Mendengarkan genre ini membantu meningkatkan fokus dan perhatian visual, juga memicu sikap positif. Empat, EDM dan trance. EDM atau electro dance music dan trance music secara instan membebaskan dan menstransfer kamu ke level yang sama sekali baru. Orang-orang yang menikmati gender ini mengungkapkan suasana hati yang tinggi dan bahagia setelah mendengarkan musik mereka. Sekarang kita tahu apa yang disuarakan orang bawel. Lima, musik melankolis. Berlawanan dengan reputasinya. Musik melankolis sebenarnya membantu pendengar memproses perasaan mereka sendiri mencari. Melalui musiknya sang artis, berefleksi, dan akhirnya merasa lebih baik. Jadi, lain kali, gak usah malu larut dalam musik melankolis jika kamu sedang galau. Enam, penyembuhan atau musik meditasi. Mendengarkan genre musik ini adalah terapi. Ini memiliki dampak langsung pada sistem syarap para simpatis yang membantu tubuhmu rileks dan siap terlelap. Musik penyembuhan juga membantu kamu menjadi tenang saat cemas dan dikenal sebagai genre yang sempurna untuk berlatih meditasi. Musik adalah pelarian dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kamu dengan setiap nada. Menjadi pendengar musik yang aktif juga membantu mengurangi kemungkinan kejang. Menjadikanmu komunikator yang lebih baik. Membangkitkan kenangan. Membantu pasien Parkinson. Membuat orang jadi lebih kuat secara mental. Sekarang kita tahu bahwa musik adalah pengaruh yang sehat bagi otak kita. Dan bukan hanya selingan belaka. Jadi, apa yang ada di playlist kamu selanjutnya? Subscribe ingin tahu? Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak. Terima kasih telah menonton!